Dem-dem si anak haram jilid sepuluh. Siang Hwei menjadi tawanan, selalu dijaga keras, bahkan tak pernah terlepas dari pengawasan para panglima secara bergiliran. Namun karena di situ ada Liu Kong, gadis ini diperlakukan dengan cukup baik dan terjamin. Malam hari itu, seperti biasa, Siang Hwei dikeram ke dalam kamar sebuah rumah. Untuk sementara diduduki oleh para pasukan. Malam yang sunyi. Para penduduk yang ketakutan karena dimanapun pasukan itu tiba selalu terjadi hal-hal mengerikan. Siang-siang dalam rumah setelah mereka memenuhi sebuah perintah lurah setempat untuk menyediakan segala keperluan pasukan. Hanya rumah lurah saja yang nampak sibuk karena tentu saja pembesar tempat ini seperti biasa menyambut para panglima dengan segala kehormatan. Foas Yok Lun menjadi kesal hatinya. Sumoinya memang benar membalas cinta kasihnya, akan tetapi pemuda yang selalu dikejar nafsunya sendiri ini menjadi gelisah karena sumoinya bukanlah seorang wanita yang selalu suka melayaninya bermain cinta. Sebagai seorang pemuda hidung belang, penyakit lamanya kambuh kembali dan ia menjadi kesal. Sebetulnya ia amat tertarik kepada Siang Hwi, dan kalau saja di sana tidak ada Liu Kong, tentu gadis itu sudah menjadi korban nafsunya. Dia tidak ingin bermusuhan dengan Liu Kong karena hal itu akan menghambat cita-citanya mendapatkan kedudukan di istana, maka ia menahan dirinya seringkali mengutuk pemuda itu. Setelah semua orang tidur dan keadaan sunyi, Siok Lun yang tidak betah tinggal di dalam kamarnya, lalu keluar dan bermaksud untuk mencari korban nafsunya di dalam dusun itu. Dengan kepandainya yang amat tinggi, ia dapat keluar dari kamarnya tanpa menimbulkan suara dan sebagai seekor kucing, ia menyelinap di dalam gelap, lalu meloncat ke atas genting-genting rumah penduduk dusun. Akan tetapi tiba-tiba Siok Lun mendekam di wuungan dan matanya memandang tajam ke depan. Ia melihat sesosok bayangan yang ringan dan lincah gerakannya berkelebat di atas wuungan depan, hatinya bergebar. Ah, untung dia keluar dari kamarnya karena kalau tidak, tentu bayangan itu berhasil datang di tempat itu tanpa diketahui para pengawal yang menjaga. Orang yang memiliki gerakan selincah itu ternyata terlalu pandai bagi para pengawal yang menjaga, sedangkan yang berilmu sedang tidur dan beristirahat melepas lelah. Bayangan itu kini datang dekat. Malam itu bulan sepotong menyinari bumi dan kebetulan sekali bayangan itu berdiri dengan muka menghadap bulan titik jantung Siok Lun berdebar makin tegang. Dari tubuh orang itu ia tadi sudah menduga bahwa bayangan ini tentu seorang wanita, karena terlalu ramping untuk seorang pria, ketika ia dapat melihat wajahnya, ia girang bukan main, wajah seorang wanita yang masih muda, seorang gadis yang cantik manis sekali, dengan pakaian serba hijau yang ketat, mencetak bentuk tubuhnya yang menggairahkan, tubuh seorang wanita muda yang sedang dirindukannya. Seorang gadis cantik yang memiliki ilmu kepandayan lumayan. Bagus sekali, pikirnya, dan Siok Lun hampir saja bergelap tertawa. Selagi ia merindukan siang HWI, kini Tian mengirimkan pengganti siang HWI kepadanya. Siok Lun amat cerdik. Dia dapat menduga ketika melihat wanita itu mulai mengintai ke bawah bahwa wanita ini tentulah seorang anggauta pemberontak atau setidaknya matemata pemberontak yang mungkin datang untuk menolong siang HWI. Kalau ia membiarkan wanita itu turun tentu akan diketahui para panglima dan sekali wanita terjatuh ke tangan para panglima dan dijadikan tawanan kalau tidak mati, syukurlah baginya untuk mendapatkan gadis ini. Kalau dia serang kemudian wanita itu melawannya, tentu menimbulkan keributan dan semua orang akan terbangun, dengan demikian ia akan terganggu dan gagal pula gadis sidam idaman hatinya. Berpikir demikian, Siok Lun lalu merenggut lepas sebuah kancing bajunya dan menyambitnya ke arah bayangan wanita yang sedang mengintai. Wanita itu mendengar bersiutnya angin, cepat mengulur tangan menyambar benda yang menyerangnya. Ia mengeluarkan suara kaget, agaknya ia menjadi kaget karena tangannya yang menerima benda itu terasa panas dan nyeri, tanda bahwa si penyambit bertenaga besar, apalagi setelah ia mendapat kenyataan bahwa benda itu hanya sebuah kancing. Tahulah gadis baju hijau itu bahwa yang menyambitnya adalah seorang yang memiliki kepandaian tinggi sekali dan bahwa kehadirannya sudah diketahui orang. Gadis itu adalah seorang yang sudah berpengalaman di dunia Kang Ou karena dia itu bukan lain adalah Chang Ili Hiap, pendekar wanita. Berbaju hijau, anak murid Kunlun Pai yang pernah tertolong oleh Kuan Bu dan Giyok Lan ketika tertawan di kuil Ban Lok Teng di Sian Hau, ketika mereka itu kebetulan bersama-sama menyerbu kuil untuk membasmi pendekta-pendekta cabul yang dipimpin oleh Tong Kak Ho Siang, si penjahat cabul yang berkedok pendekta. Chang Ili Hiap maklum bahwa para panglima pengawal bukanlah orang-orang yang boleh dianggap ringan, maka kini setelah ia diketahui orang dan yang melihatnya itu benar-benar amat lihai. Ia segera melompat turun dari genting dan melarikan diri dari tempat berbahaya itu. Ia bermaksud menolong Siang Hwi setelah ia mendengar bahwa Putri Bu Tai Hiap yang terkenal itu menjadi tawanan, apalagi mendengar bahwa dusun-dusun tertimpa malapetaka di mana saja pasukan pengawal tiba. Akan tetapi ia tidak mau berlaku sembrono dan malam ini agaknya belum tiba saatnya yang baik baginya untuk menolong gadis Putri Bu Tai Hiap itu. Akan tetapi, ketika ia tiba-tiba di luar dusun itu, di jalan yang sepi tiba-tiba ada bayangan berkelebat di sampingnya, mendahuluinya dan tahu-tahu seorang laki-laki yang tampan dan gagah sudah berdiri di depannya sambil bertolak pinggang dan tersenyum-senyum. Sinar bulan yang menimpa muka pria itu memperlihatkan wajah yang tampan dan gagah, namun sepasang metu yang nakal dan kurang ajar. Hehehe, Nona Manis berbaju hijau setelah datang tanpa diundang, mengapa pergi tanpa pamit? Changa Li Hiap memandang penuh perhatian, lalu berkata dengan suara ketus. Siapa engkau dan mau apa menghalangiku? Haha ditanya belum menjawab balas pertanyaan. Baiklah, Nona Manis namaku Fo Asho Lun, seorang calon panglima pengawal istana. Tadi aku melihatmu, dan karena aku merasa sayang sekali kalau engkau sampai ketahuan para panglima dan tentu akan dibunuh, maka ku peringatkan engkau agar pergi saja dari sana Changa Li Hiap mengerutkan alisnya. Jelas bahwa orang ini menyambitnya dengan kancing tadi, seorang yang berkepandaian tinggi. Orang ini memang telah memperingatkan dan mungkin menghindarkannya daripada bahaya maut, akan tetapi sikapnya sungguh ceriwis. Betapapun juga sebagai seorang tokoh kengkau telah menghindarkannya yang tahu aturan, apalagi menghadapi seorang liha ia lalu menjura dan berkata. Kalau begitu, aku Changa Li Hiap mengaturkan terima kasih atas peringatanmu tadi Fo Aang Hyong. Sekarang aku tahu betapa bodohnya mengganggu rombongan pengawal yang terjaga oleh orang-orang lihai sepertimu dan panglima-panglima lain. Selama tinggal Changa Li Hiap sengaja mengerahkan ginkangnya melesat jauh dengan sebuah loncatan yang dilanjutkan dengan lari cepat. Akan tetapi matanya terbelalak ketika memandang ke depan dan melihat bahwa pemuda tampan itu telah berada di depannya, tersenyum-senyum kepadanya. Nona yang cantik jelita dan gagah perkasa, mengapa tergesa-gesa amat? Hem, kau mau apa Changa Li Hiap membentak, timbul kemarahannya karena pandang matanya yang sudah berpengalaman itu dapat melihat sifat cabul yang membayang pada pandang matu dan senyum pemuda itu. Siok Lun tersenyum. He he, Nona sendiri telah mengaku bahwa aku telah menolongmu. Kalau bukan engkau, mana sudi aku menolong? Setelah menolong, masa habis sampai di sini saja? Nona, kalau memang Nona ingin sekali menyaksikan keadaan di pondok-pondok yang didiami para pengawal dan tawanannya, mari ikut bersamaku. Engkau, akan aman dan kita dapat bercakap-cakap dan bersenang-senang dalam pondokku. Keparat. Kiranya engkau orang macam inikah? Sudah ku duga. Seorang yang bekerja sama dengan para pengawal yang kejam, yang mendatangkan bencana kepada rakyat, pasti bukanlah seorang manusia baik-baik. Berkata demikian, Changa Li Hiap telah mencabut pedangnya, dipandang dengan senyum mengejek oleh Siok Lun. Dan darah Siok Lun bergolak, bukan marah, melainkan oleh nafsunya yang sejak sore tadi sudah menguasainya, dan kini menyaksikan Changa Li Hiap dari dekat. Ia mendapat kenyataan bahwa pendekar wanita ini benar-benar cantik sekali dan memiliki bentuk tubuh yang menggerahkan. Nona, daripada bertanding, bukankah lebih menyenangkan kalau kita bercinta? Tutup mulutmu yang kotor. Lihat pedang Changa Li Hiap sudah menyerang Siok Lun dengan tusukan pedangnya ke arah leher. Siok Lun hanya menundukan kepalanya dan tangannya bergerak ke atas menyentil pedang itu. Teringkuk. Ai Changa Li Hiap terkejut sekali karena sentilan pada pedangnya itu membuat pedangnya tergetar hebat dan telapak tangan yang memegang pedang terasa kesemutan. Namun ia menjadi makin marah dan kembali pedangnya menyambar, kini membacok kepala lawannya yang ceriwis. Eh, benarkah engkau tega membunuh penolongmu, Nona, Siok Lun menggoda sambil mengelak cepat. Changa Li Hiap makin marah. Juga ia maklum bahwa keadaan dirinya berada dalam bahaya. Dari sikap dan kata-kata pemuda tampan ini ia dapat menduga bahwa pemuda ini termasuk seorang pria yang tidak segan-segan menggunakan kepandayan dan kekerasan untuk memakan seorang wanita. Karena itu, dia harus dapat membunuh pemuda ini, bukan hanya demi menolong diri sendiri, juga untuk memenuhi tugasnya sebagai seorang pendekar, membasmi orang-orang jahat di muka bumi. Kini pedang Changa Li Hiap bergerak cepat sekali mengirim serangan maut dengan kelebatan pedang yang menyambar secara bergelombang, susul-menyusul dari kanan ke kiri dan membalik lagi sehingga dalam satu jurus saja ia telah menyerang ke arah pinggang, dan paha. Akan tetapi Siok Lun jauh lebih cepat gerakannya lagi. Dengan loncatan-loncatan seperti burung terbang, ia dapat menghindarkan diri dan sebelum Changa Li Hiap sempat menyerang lagi. Tau-tau lengan gadis itu sudah kena dicengkram. Sebuah totokan dipundak membuat pendekar wanita itu mengeluh dan ia menjadi lemas, pedangnya terlepas dari pegangan. Siok Lun tertawa gembira, lalu memeluk dia menciumi muka Changa Li Hiap sepuasnya tanpa gadis itu dapat berdaya sedikit pun kecuali merintih dan memejamkan matanya. Pemuda yang lihai namun bermoral becat itu lalu menggendong tubuh yang sudah lemas itu, kemudian membawanya lari kembali ke dusun. Dengan kepandainya yang tinggi, Siok Lun berhasil membawa Changi Li Hiap kembali ke pondoknya tanpa diketahui seorang penjaga pun. Ia melemparkan tubuh yang lemas itu ke atas pembaringan, kemudian tertawa dan berkata kepada gadis yang memandangnya dengan metu, terbelalak penuh kebencian dan juga kengerian. Haha, nona manis. Aku ingin melihat engkau meronta dan melawan, melihat engkau hidup dalam pelukanku, bukan seperti orang mati. Nah, kau melawanlah ia lalu membebaskan totokan pada tubuh gadis itu sehingga kembali Changi Li Hiap dapat bergerak. Begitu merasa bahwa totokan tubuhnya sudah bebas, Changi Li Hiap meloncat dan menerjang musuhnya, menggunakan kepalan tangannya memukul dada Siok Lun Duk Siok Lun sengaja menerima pukulan itu sambil mengerahkan ginkangnya sehingga tangan gadis itu sendiri yang terasa nyeri, sedangkan tangan Siok Lun tidak tinggal diam, mencengkeram ke depan dan merenggut. Beretro beklah baju luar gadis itu sehingga kini tampak baju dalamnya yang berwarna merah. Muda. Hahaha, ayo lawan terus, nona manis. Dan kau pun boleh berteriak kalau berani. Berteriaklah agar banyak pengawal datang dan melihat engkau menjadi permainan Kuchang Li Hiap menggigit bibirnya. Ia merendah dan malu sekali, juga penasaraan. Ia tahu bahwa kalau ia menjerit ia hanya akan menjadi tontonan dan buah tertawaan, maka ia menjadi nekat dan menerjang lagi. Namun mudah saja pukulannya ditangkis oleh Siok Lun yang kembali mencengkeram sehingga terdengar kain robek dan baju luarnya menjadi compang camping tidak karuhan. Ia makin nekat, terus menubruk lagi, sekali ini ia melakukan tendangan kilat ke arah bawah pepusar lawan. Wah-wah, galaknya Siok Lun mengejek, menangkap kaki yang menendang dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya menjam beret ke depan. Beret sekali ini sebelah sepatu dan celananya terobek sehingga Kuchang Li Hiap menjadi setengah telanjang. Melihat betis kiri yang padat dan berbentuk indah berkulit putih bersih, Siok Lun menjadi makin beringas. Ia terkekeh-kekeh dan menangkap gadis itu, dilemparkannya ke atas pembaringan di mana Kuchang Li Hiap terbanting terlentang. Sebelum gadis ini cepat meloncat turun, Siok Lun sudah menerkamnya. Ia memapaki dengan pukulan keras ke arah kepala pemuda itu namun lagi-lagi tangannya dapat ditangkap. Terdengar suara kain robek berkali-kali dan kini baju dalam berwarna merah muda itu pun sudah compang-camping. Ia Kuchang Li Hiap mengeluh dan berusaha menutupi dadanya yang telanjang dengan kedua tangan, Siok Lun makin beringas dan buas. Ketika tangannya menyengkeram, kini bagian atas celana Kuchang Li Hiap hancur dan robek-robek. Kuchang Li Hiap merintih dan matanya terbelalak penuh kengerian. Ia terisak saking marah dan takutnya, kemudian karena ia maklum bahwa tak mungkin ia melawan laki-laki yang sudah seperti binatang buas ini, ia berlaku nekat dan melakukan gerakan meloncat, membenturkan kepalanya sendiri ke dinding kamar untuk membunuh diri. Eh eh, jangan begitu, manis Siok Lun cepat menyambar tubuh itu, mencegah si gadis membunuh diri, merangkul dan menciuminya. Kuchang Li Hiap kembali meronta dan menyerang, akan tetapi kini Siok Lun sudah menangkap kedua tangannya dengan satu tangan saja. Betapapun gadis itu meronta dia tidak mampu melepaskan kedua tangan yang pergelangannya sudah dicengkeram tangan kiri Siok Lun sambil tertawa-tawa dan menciumi seluruh tubuh gadis itu, Siok Lun menggunakan tangan kanannya untuk membelai-belai secara kurang ajar, kemudian mulai menggerayangi pakaiannya sendiri untuk ditanggalkan. Chiang Li Hiap meronta-ronta, menggeliat-geliat sambil mengeluarkan suara merintih-rintih dan terisak-isak, namun hal ini agaknya menambah gembira hati Siok Lun yang tiada hentinya menciumi penuh nafsu yang buas. Ah ah, jangan, jangan, bunuh saja aku, gadis itu merintih-rintih dan meminta-minta dengan suara mengandung isak tertahan. Membunuhmu. Aha, sayang sekali, kau begini manis, begini montok, begini menggerahkan. Pada saat itu, daun pintu pondok itu didorong orang dari luar dan terdengar seruan. Su Heng Siok Lun terkejut sekali, seperti disambar peti rasanya. Ia cepat melepaskan Chang, Ali Hiap dan membalikan tubuh. Dengan kancing bajunya sudah terlepas semua ia berdiri memandang bihawe yang telah berada di ambang pintu dengan muka marah dan matu menyinarkan api. Prok Siok Lun terkejul bukan main dan cepat membalikan tubuh. Ia tertegun memandang tubuh setengah telanjang yang menggerahkan itu di atas pembaringan, mukanya mandi darah yang munkrat keluar dari kepalanya yang retak-retak. Ternyata Chang, Ali Hiap mempergunakan kesempatan itu untuk membenturkan kepala sendiri pada dinding sampai pecah. Gadis pendekar yang namanya terkenal di dunia Kang Owe itu tewas dalam keadaan mengenaskan, akan tetapi ia terbebas daripada perkosaan yang pasti akan terjadi menimpa dirinya kalau saja tidak muncul bihawe. Ketika seorang gadis perkasa muncul dan menyebut Su Heng kepada Siok Lun, Chang Al Hiap habis harapannya dan membunuh diri. Siok Lun menghala napas panjang, hatinya kecewa sekali. Dia sudah membunuh diri, tak perlu aku membunuhnya, katanya. Su Heng, apa yang kau lakukan? Siapa dia bihawe bertanya dengan suara marah. Siok Lun membalikan tubuh dan tersenyum. Sumoy jangan salah faham. Dia ini matematik musuh, tadi mengintai dan memasuki kamar bermaksud membunuhku. Akan tetapi untung aku belum tidur dan berhasil mengalahkannya. Dia cukup lihai dan galak. Hem, kalau bertanding biasa, masa pakaiannya sampai robek-robek semua seperti itu. Su Heng kau, kau masih juga belum berubah. Kau mengecewakan hatiku bihawe lalu menangis, menutupi mukanya dengan kedua tangan. Siok Lun cepat maju mendekati, lalu memegang kedua pundak Sumoynya juga kekasihnya itu. Sumoy, jangan salah mengerti. Dia, dia itu selain lihai juga galak dan sombong aku, aku hanya ingin merobek-robek pakaiannya sebelum membunuhnya untuk membalas kesombongannya. Siapa tidak tahu atakmu? Cih, muak aku melihatmu. Su Heng, kau benar-benar menyakiti hatiku. Siok Lun lalu berlutut di depan kaki Sumoynya memeluk kedua kaki itu. Sumoy, kalau begitu maafkanlah aku Sumoy, aku takkan melakukan hal itu ya Gi. Maafkan aku bihawe memang sudah menyerahkan hati dan tubuhnya kepada Su Hengnya ini. Melihat Su Hengnya berlutut dan minta maaf, kemarahannya meredah dan ia lalu berkata perlahan. Sudahlah, lebih baik kita cepat membereskan pakaian mayat itu agar tidak menjadikan bahan percakapan dan tertawaan para pengawal. Lega hati Siok Lun dan ia membiarkan bihawe membereskan, bahkan mengganti pakaian Chang Ili Hiap sehingga gadis itu tewas dalam keadaan pakaian masih utuh. Kemudian para panglima diberitahu bahwa wanita yang tewas itu adalah metu-meti musuh yang berhasil menyelingap masuk akan tetapi tewas oleh pukulan Siok Lun. Semenjak peristiwa itu, Siok Lun selalu membujuk-bujuk semuanya untuk sudi melayaninya. Namun bihawe A selalu menolak dengan halus dan biarpun di luarnya bihawe A tidak kelihatan marah lagi, namun di dalam hatinya, gadis ini merasa tersiksa dan menyesal mengapa dia telah menyerahkan cinta kasihnya, menyerahkan tubuhnya kepada pemuda yang biarpun tampan dan gagah, namun amatlah metu keranjang dan cabul itu. Bibit kebencian bersemi di dalam hatinya, namun ditahan-tahannya dengan hiburan kalau Klak sudah menjadi suaminya, tentu akan berubah watak yang kurang baik dari Siok Lun namun, benarkah dugaannya ini? Sukar untuk membenarkan karena watak Siok Lun ini sudah menjadi hamba nafsunya sendiri. Sekarang yang sudah menghambakan diri kepada nafsu, dalam keadaan apapun juga, dan dimanapun ia berada, nafsunya selalu mengajarnya, selalu mengusik dan mengganggunya, menuntut pemuasan. Setelah gagal mendaptakan diri Chiang Ilihyab dan sumoinya bahkan selalu menolak. Ajakannya bermain cinta, Siok Lun menjadi gelisah selalu. Apalagi di waktu malam. Ia segan untuk mencari perempuan dusun, karena mana mungkin perempuan-perempuan dusun disamakan dengan Chiang Ilihyab dan sumoinya karena dorongan nafsunya tak dapat tertahankan lagi, mulailah ia mengincar Chiang Hwi. Kalau saja ia dapat membujuk Chiang Hwi dengan janji membebaskan gadis tawanan yang cantik itu. Harus ia akui bahwa biarpun dalam ilmu silat, Chiang Hwi tidak selihat Chiang Ilihyab apalagi sumoinya. Namun Chiang Hwi memiliki kecantikan yang khas, memiliki semangat yang menyala-nyala. Di dalam tubuh gadis tawanan terdapat api panas yang membuat nafsu berahinya makin berkobar jika ia memikirkannya. Biarlah ku tebus tubuhnya dengan pembebasan, pikirnya atau kalau menolak lalu ku paksa siapa yang tahu. Kalau ia sudah berhasil memiliki gadis itu, tentu Chiang Hwi pun tidak ada muka untuk menceritakan kepada orang lain. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam mereka tiba dikata Kamsukbun yang berada di sebelah kota raja. Malam itu merupakan malam terakhir yang merupakan kesempatan terakhir pula bagi Sioklun untuk memusnahkan nafsunya yang sudah berkobar-kobar, rasa rindunya untuk memiliki tubuh gadis tawanan yang makin dikenal makin merindukan hatinya itu. Selama dalam perjalanan, sungguhpun berkat pengawasan Liu Kong yang penuh perhatian keadaan Siang Hwi cukup baik dan terjamin, namun gadis itu selalu dibujuk-bujuk dan diancam untuk menceritakan keadaan teman-teman pemberontak yang lain. Namun semua pertanyaan tidak diperdulikan oleh Siang Hwi dan tidak dijawabnya karena bagaimana dia harus menjawabnya? Dia dan ayahnya terseret ke dalam pasukan pemberontak setelah mereka berdua dibebaskan dari tawanan oleh kaum pejuang orang. Dia kenal hanyalah mereka yang berkumpul di Hak Kwi San dan kini tokoh-tokoh pejuang itu telah terbasmi habis. Dia tidak tahu lagi di mana adanya pejuang-pejuang yang lain, yang tentu saja masih banyak sekali. Siang Hwi hanya mempunyai satu harapan, yaitu kalau dia berhasil meloloskan diri, ia akan menghubungi kaum pejuang itu. Dan terutama sekali dia akan melakukan balas dendam atas kematian ayahnya. Dia tahu bahwa pembunuh ayahnya adalah Siok Lun dan Bi Hwi A, dua orang musuh yang tak mudah dikalahkan akan tetapi ia tidak menjadi gentar. Dia akan berusaha mencari bantuan di antara para pejuang yang ia tahu banyak terdapat orang-orang pandai. Kalau toh tidak ada yang akan membantunya, dia akan mencari dua orang musuh besar itu dan mengadu nyawa, membunuh atau dibunuh. Kalau saja Kuan Bu, ah, dia tidak mau mengenang lagi pemuda itu. Dia akan menghubungi suhengnya, Kue E Chin, yang tentu akan dapat membantunya apalagi Kuan Bu adalah sute dari musuh-musuhnya, jadi termasuk musuhnya juga. Entah mengapa, kalau mengingat tentang hal itu, tak tertahankan lagi air matanya bercucuran. Malam itu gelap sekali. Tidak ada bulan di langit hanya bintang-bintang yang suam karena terhalang mendung. Kebetulan sekali, penjagaan ketat siang dan malam dilakukan atas diri gadis tawanan itu, jatuh pada giliran Siok Lun dan beberapa orang pengawal. Kesempatan ini tidak akan disiasiakan oleh Siok Lun nafsunya telah menggerogoti hatinya, membuat ia gelap mata. Bukan keadaan luar yang melahirkan perbuatan maksiat melainkan tergantung daripada keadaan batin seseorang. Kalau batin orang itu kuat, biarpun ia menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga, ia tetap akan teguh dan tidak tergoda. Sebaliknya biarpun berada di tempat sunyi tidak ada kesempatan melakukan maksiat, kalau memang batinnya sudah kotor dia akan selalu membayangkan hal-hal yang menimbulkan nafsu-nafsunya. Inilah sebabnya mengapa sebelum orang berbuat benar dan berbicara benar, harus lebih dahulu berpikir benar. Dengan pikiran kotor, maka ucapan dan perbuatan-perbuatan yang bersih sekalipun hanya merupakan kedok belaka. Dengan pikiran yang benar dan bersih, tidak akan mungkin terlahir ucapan dan perbuatan yang jahat dan kotor. Disinilah letak kebenaran pengajaran yang mengharuskan setiap orang manusia setiap hari membaharui dan membersihkan pikirannya daripada hal-hal yang kotor dan jahat. Harus dapat memerangi dan menundukkan nafsu-nafsu yang mengotori pikiran sendiri. Karena kalau tidak, pikiran akan dikotori nafsu kemauan akan diperbudak oleh nafsu sehingga setiap ucapan dan perbuatan selalu didorong oleh pemuasan nafsu-nafsunya sendiri belaka. Perkuat penjagaan di luar, kata Siok Lun kepada sepuluh orang pengawal yang malam itu bertugas menjaga tawanan. Kita sudah berada dekat kota raja, tentu para peberon tak akan bergerak malam ini kalau mereka hendak menolong tawanan. Juga di bawah dan di atas. Keamanan di dalam tak usah khawatir aku sendiri yang akan menjaganya dan kalian tak perlu masuk karena dalam kesempatan ini aku akan membujuk si tawanan untuk mengaku, Tentu saja para pengawal mentaati perintah ini karena mereka sudah perpaya penuh akan kelihayan pemuda itu. Mereka tahu pula bahwa jasa pemuda ini bersama semuanya amat besar ketika dilakukan penyerbuan yang sukses di HKWI San. Maka sepuluh orang pengawal itu lalu menjaga di luar pondok yang seperti biasa diambilkan pondok penduduk kota itu dan dijadikan tempat tahanan siang HWI. Delapan orang menjaga di empat penjuru, masing-masing dua-dua orang, dan di genteng menjaga pula dua orang. Ada pun sioklun sendiri menjaga di dalam. Dapat dibayangkan betapa girang hati pemuda ini karena kesempatan yang dinanti-nantikan telah tiba. Dia berada berdua saja di dalam pondok itu bersama siang HWI yang ia rindukan. Lewat tengah malam, ketika siang HWI tidur pulas di atas pembaringan di dalam kamar tahanan di pondok itu, gadis ini terkejut dan tiba-tiba terjaga dari tidurnya, sambil menjerit dan melompat akan tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulut ia karena tangan sioklun sudah mendekat mulutnya dan menjajakan sehelai sapu tangan sehingga siang HWI merasa seperti tercekik. Pinggangnya dipeluk sehingga ia tidak mampu melompat. Melihat bahwa yang melakukan hal ini adalah sioklun siang HWI marah bukan main. Kedua tangannya lalu ia gunakan untuk memukul, akan tetapi cepat sioklun menotoknya, membuat siang HWI rebah kembali di atas pembaringan dengan lemas. Ia hanya dapat membelalakan matuk ketika pemuda itu mengikat keempat kaki tangannya dengan robekan kain dalam pembaringan, kemudian baru membebaskan totokan sambil menyeringai. Siang HWI rebah terlentang di atas pembaringan. Kaki tangannya meronta-ronta, tubuhnya menggeliat-geliat namun ia tidak dapat melepaskan ikatan kedua tangan dan kedua kakinya. Betapapun ia mengguncang-guncang kepalanya, ia tidak dapat membuka sapu tangan yang menyumpal mulutnya sehingga ia tidak dapat berteriak. Gadis ini makin lama makin terbelalak matanya, memandang penuh kengerian ketika melihat betapa sioklun melepaskan pakaian luarnya. Siang HWI meronta-ronta lagi sekuatnya ketika jari-jari tangan sioklun merabah-rabah dengan kasar menanggalkan pakaiannya sambil terkekeh-kekeh penuh kegembiraan hidungnya mendengus-dengus karena nafsu menyesak di dada air matu bercucuran dari kedua matu gadis itu. Malah petaka hebat membayang di depan matanya dan ia takkan mungkin dapat tertolong lagi. Ia akan mengalami perkosaan, penghinaan yang paling berat, lebih hebat daripada kematian. Wajahnya pucat sekali dan saking ngerinya ia hampir pingsan. Dendam kematian ayahnya belum dapat ia balas dan kini dia mengalami penghinaan yang tiada taranya akan tetapi tak mungkin ia mohon untuk dibunuh, tidak mungkin pula membunuh diri, apalagi melawan. Fo'a Syok Lun, apa yang hendak kau lakukan itu tiba-tiba terdengar bentakan keras. Syok Lun terkejut dan meloncat turun dari pembaringan. Liu Kong, yang datang membentak itu, membawa pedang di tangan kanan, dan melihat keadaan Siang Hawei telanjang bulat dan teriak-teriak di atas pembaringan, dia cepat melompat dekat. Pedangnya berkelebat dan gadis itu terbebas daripada ikatan kaki tangannya. Siang Hawei cepat membuang sapu tangan yang menyumbat mulutnya. Kemudian menyambar pakaiannya yang tadi ditanggalkan oleh tangan Syok Lun, dipakainya cepat-cepat. Sumoy, kau larilah bisik Liu Kong dengan suara menggetar. Siang Hawei yang baru saja terbebas dari malapetaka mengerikan, tidak menjawab, hanya melompat ke jendela. Syok Lun bergerak dan berkata, jangan lari namun terlambat, karena tadi terlalu kaget dan malu. Syok Lun tertegun dan setelah kini sadar kembali hendak menghalangi larinya siang Hawei gadis itu telah menerobos keluar jendela. Ia hendak mengejar, akan tetapi pedang Liu Kang menghadangnya dan pemuda ini berkata marah. Fo'a Syok Lun, engkau benar-benar seorang yang berwatak cabul dan kotor Syok Lun kini sepenuhnya memperhatikan Liu Kong. Dia pun marah sekali. Marah dan kecewa, juga penasaran. Dua kali ia gagal memuaskan nafsunya pada gadis-gadis pilihannya. Yang pertama, si gadis baju hijau luput dari jangkauannya dan mati membunuh diri. Kalau pada waktu itu yang mencegahnya orang lain tentu turun tangan, akan tetapi pada waktu itu yang mengganggunya adalah di HWA, maka ia hanya menyimpan rasa kecewa di hati, akan tetapi sekarang setelah hasil di depan mati kemudian muncul gangguan Liu Kong, kemarahannya meluap-luap dan ia memandang Liu Kang penuh kebencian. Kau sudah bosan hidup serunya dan cepat Syok Lun menyambar jubah luarnya yang tadi ia tanggalkan. Dengan hanya memakai pakaian dalam, Syok Lun menerjang Liu Kong dengan senjata istimewa ini. Liu Qing sudah menjadi nekat. Biarpun ia merupakan seorang pemuda yang memiliki cita-cita mengejar kedudukan tinggi, namun karena sejak kecil ia digembleng butai hiap, dia sedikit banyak memiliki sikap gagah. Semenjak ia ikut para pengawal ia mendapatkan banyak kekecewaan. Guru atau pamannya terbunuh, para pengawal melakukan hal yang amat memuakan perutnya, seperti merampok dan memperkosa wanita. Kini, gadis yang amat dicintainya menjadi tawanan, dan hampir diperkosa oleh Syok Lun timbulah kegagahan dan kepekaannya, sehingga tanpa ragu-ragu lagi ia membebaskan Xiang Hawei dan kini dengan pedang di tangan ia melawan mati-matian kepada Syok Lun. Namun, biar Syok Lun hanya bersenjatakan jubah, pemuda murid Pat Jiulokwai ini benar-benar bukan tandingan Liu Kong yang jauh lebih lemah. Dalam beberapa gebrakan saja, pedang itu telah terbelit jubah dan sekali renggut, pedang telah dapat dirampas oleh Syok Lun. Kemudian, Syok Lun mengebutkan jubah dan pedang rampasannya menyambar dasyat ke arah tuannya. Liu Kong terkejut, cepat ia mengelak sehingga pedangnya lewat di atas pundak dan menancap di dinding, akan tetapi dia tidak mengelak dari sambaran jubah yang di tangan Syok Lun berubah menjadi senjata yang ampuh. Pak Keliu Kang tak dapat bergerak lagi karena ia sudah rebah terguling dengan kepala pecah. Syok Lun tidak memperdulikan Liu Kong yang sudah menjadi mayat, cepat tubuhnya mencelat melalui jendela hendak mengejar siang HWI. Keadaan di situ menjadi geger karena orang-orang sudah mendengar suara ribut-ribut itu. Para pengawal memasuki pondok juga muncul para panglimat, mereka terkejut melihat tawanan lolos dan Liu Kong tewas, beramai-ramai mereka ini pun melakukan pengejaran secara ngawur. Di samping pondok, ketika sudah berhasil keluar melalui jendela, Syok Lun melihat dua orang pengawal yang menjaga di situ menggeletak, agaknya dirobohkan siang HWI yang tentu saja terlalu lihai bagi dua orang pengawal itu. Seorang pengawal sambil merintih-rintih menuding ke arah depan dan Syok Lun terus melakukan pengejaran dan ilmu larinya yang luar biasa akan tetapi tiba-tiba mumpul di HWA di depannya, dengan pedang di tangan dan dengan sikap angker. Su Heng, mau apa kau lari-lari dengan pakaian setengah telanjang seperti ini pucat wajah Syok Lun, kemudian merah? Aku, aku mengejar, tawanan lolos, si keparat Liu Kang Yang. Cukup aku telah mengetahui segalanya, Su Heng. Tak perlu kau membohong kepadaku. Dasar engkau laki-laki yang masuk ke ranjang Syok Lun tertegun. Memang tidak perlu menyangka lagi kalau BHA sudah tahu semua. Sumoy, biarlah nanti ku minta ampun darimu. Sekarang lebih baik kita lekas mengejar tawanan, untuk kau tangkap dan kau perkosa BHA mengejek. Tidak. Demi Tuhan, tidak. Hanya, dia tawanan penting tidak boleh lolos BHA mengejeleng kepala dan sementara itu, Dari belakang sudah terdengar jejak kaki para panglima yang melakukan pengejaran. Biarkan dia lolos, Su Heng. Kalau dia tertawan, tentu udah akan membuka semua peristiwa yang terjadi. Kalau sudah begitu, bagaimana dengan cita-cita kita? Engkau telah membunuh Liu Kang, seorang perwira yang dipercaya Syok Lun sadar dan menjadi bingung. Habis, bagaimana baiknya? Mereka sudah datang? Bodoh. Bilang saja kalau Liu Kang yang membebaskan siang HWI, dan kau terpaksa membunuhnya, kemudian kami melakukan pengejaran tanpa hasil, ingin Syok Lun memeluk dan mencium kekasihnya yang cerdik ini akan tetapi BHA menggerakkan tangan dan plak pipi kanan Syok Lun telah ditamparnya. Pada saat itu, muncul Gin San KWI dan Kim Il Han, sedangkan dari belakang mereka tampak bukan pengawal dengan obor di tangan. Apa yang terjadi? Liu Si Chu tewas di kamar tahanan Gin San KWI berkata, memandang penuh kecurigaan kepada Syok Lun yang telah memakai jubahnya kembali. Dia pengkhianat benar lo Chiang Kun kata Syok Lun, suaranya bernada marah, karena ia marah dan benci sekali kepada Liu Kong yang sudah menggagalkannya. Dia telah membebaskan tawanan, agaknya karena gadis itu memang piaumoynya. Tentu dia sudah bersama-sama lari pula kalau kau tidak muncul setelah agak terlambat, aku terpaksa menghadapinya dan tawanan lolos, akan tetapi pengkhianat itu telah berhasil kubunuh, dengan suara yang sedikit pun tidak ragu-ragu Syok Lun menceritakan peristiwa yang dikarangnya sesuai dengan petunjuk BHA. Para panglima dan pengawal memaki-maki Liu Kong sebagai seorang pengkhianat. Tidak heran, kata Kim Milohan. Sejak kecil ia menjadi murid Bu Keng Liong, tentu saja ia merasa berat melihat Bu Keng Liong tewas dan puterinya ditawan. Untung Fu Asi Chu berhasil membunuhnya, memang dia sudah selayaknya mati, sungguh pun lebih baik lagi kalau ditangkap hidup-hidup untuk membuat pengakuannya. Demikianlah, dalam peristiwa kematian Liu Kong itu, Syok Lun malah dipuji-puji oleh para panglima dan rombongan itu dilanjutkan pada keesokan harinya menuju kata raja tanpa tawanannya yang sudah melarikan diri dan biarpun sampai pagi para pengawal melakukan pengejaran, namun hasilnya. Syia-sia Syang Hwei telah lenyap seperti ditelan bumi dan hal ini memang tidak aneh karena daerah itu merupakan daerah yang luas penuh dengan hutan dan pegunungan, sedangkan gadis itu melarikan diri di waktu malam yang amat gelap. Bihawa sekali ini benar-benar marah kepada Syok Lun di dalam perjalanan ke kota raja, gadis ini menjadi pendiam sekali dan ketika Syok Lun berusaha membujuk dan mengambil hatinya. Bihawa hanya menjawab singkat. Kita ke kota raja membereskan tentang kedudukan kita. Kemudian kita harus pergi ke orang tuamu dan kita langsungkan pernikahan, aku telah menyerahkan segala galanya kepadamu. Kau memenuhi permintaanku ini atau kita pisah sekarang dan selamanya engkau akan kuanggap sebagai musuhku Syok Lun mati kutunya. Dia sebetulnya mencinta sumuinya ini. Bukan hanya cinta nafsu, melainkan betul-betul ingin menjadi suami sumuinya ini. Maka ia hanya mengangguk-angguk dan tidak berani membantah. Mereka duduk beristirahat di bawah pohon di pinggir sebuah hutan. Matahari bersinar terik sekali sehingga mereka berteduh di bawah pohon dan menghapus peluh yang mengucur deras. Tuaku, kenapa engkau murung dan termenung saja sejak kita pergi dari HKWI San? Beberapa hari yang lalu mendengar pertanyaan ini, Kuan Bu hanya menghela nafas dan menggeleng kepala. Tuaku, apakah kau marah kepada Kuan Bu menoleh memandang wajah gadis itu, lalu menggeleng kepala dan menjawab pesu? Tidak, mengapa harus marah kepadamu? Aku telah mempermainkanmu. Namaku sebenarnya adalah Fo'a Gyoklan, dan aku mengaku pria kepadamu. Akan tetapi aku tidak tahu bahwa engkau adalah sute dari kakakku. Aku seperti mempermainkanmu selama ini, Tuaku. Maukah kau memaafkan aku? Suara Gyoklan terdengar manja. Kuan Bu tersenyum, senyum yang duka. Aku tidak marah kepadamu, Lan Moi. Dan tidak perlu memaafkan. Aku sudah tahu bahwa engkau adalah seorang wanita. Hehehe. Bagaimana bisa tahu dan sejak kapan Gyoklan bertanya heran dan tak disadarinya ia memegang lengan Kuan Bu? Hal seperti ini memang sering dialakukan ketika dia masih menjadi pemuda akan tetapi kini bagi Kuan Bu terasa janggal dan membuatnya kikuk dan malu. Sejak di kuil Ban Yokteng ketika kita menyerbu tempat tongkakho siang, Changhal Hiyap menyebutmu Cici. Ah, kau nakal, Tuaku, kenapa tidak bilang terus terang bahwa kau telah mengetahui penyamaranku Kuan Bu tersenyum lagi? Kedukaannya berkurang kalau ia bercakap-cakap dengan gadis lincah ini, yang sekarang telah mencubit lengannya. Aku tidak ingin menyinggungmu, Lan Moi. Ah, engkau memang seorang gagah yang amat baik hati Tuaku, engkau lah yang baik Budi, sudi membantuku mencari musuhku kalau kau tidak marah kepadaku, kenapa murung? Banyak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan hati, Lan Moi, yang terjadi di Hak Kwei San Kuan Bu mengangguk. Kematian majikanmu Bu Keng Leong itu Kuan Bu menarik napas panjang. Sungguh sayang sekali seorang pendekar yang berjiwa besar, aku mengenal betul wataknya, seorang tai hiap yang patut dikagumi. Sayang, dia tewas sebagai seorang pemberontak, dan bersekutu dengan perampok, ia kembali menghela napas. Kematiannya merupakan salah satu di antara hal-hal yang tidak menyenangkan hatiku. Hem, kalau begitu tentu karena gadis galak itu? Putri Bu Keng Leong yang bernama, ah, siapa lagi namanya? Siang Hwee, Bu Siang Hwee. Ya, betul. Tentu karena dia bukan? Dia amat mencintai Mutwako, Kuan Bu memandang wajah gadis itu dengan metel, terbelalak. Apa ah, jangan main-main, Lan Moi? Dia, dia memenciku, seringkali memaki-makiku, memandang rendah kepadaku biarpun mulutnya berkata demikian. Namun di dalam hatinya Kuan Bu membayangkan kembali betapa mesra ketika ia mencium gadis yang pernah menjadi nona majikannya itu, dan jantungnya berdebar keras yang Hwee mencintainya? Tak mungkin. Ketika dicium gadis itu seolah-olah tidak hanya menyerah, bahkan terasa di hatinya gadis itu membalasnya, akan tetapi gadis itu menyangkal bahkan menjatuhkan fitnah atas dirinya. Mengingat itu semua, kemarahannya timbul dan wajahnya muram kembali. Memang begitu pada lahirnya, akan tetapi pandang matanya kepadamu, dan, dan dia cemburu dan iri kepadaku sehingga melihat aku bersamamu, dia mendadak saja tanpa alasan membenciku setengah mati. Mungkin dia tidak mencintaimu, akan tetapi kau, kau amat mencintainya, tuaku. Dan kini kau merisaukan keadaannya karena dia menjadi atimpiatu kembali ku hanbu terkejut, akan tetapi ketika mereka bertemu pandang dia melihat betapa pandang mati itu penuh pengertian, tidak mungkin dapat ia bohongi. Maka ia mengangguk dan menghela nafas panjang. Memang, aku pernah mencinta, Lan Moi, akan tetapi, hem, seorang yang tak berharga seperti aku, mana patut menjadi jodohnya? Bagaikan seekor kambing merindukan ujung cemara yang tinggi aku seorang yang miskin, bodoh, dan hanya hidup bersama ibuku yang tua dan miskin, seorang anak yang tidak berbakti karena sampai kini belum juga mampu menemukan musuh besar keluargaku. Seorang macam aku ini, siapa yang sudi memperhatikan teringat akan keadaannya, dan merasa betapa jantungnya seperti ditusuk-tusuk ketika membicarakan siang HWI, dua titik air mati membasai pipinya. Tuakau, kenapa bicara seperti itu? Giaklan mendekat, mengeluarkan sapu tangan dan menghapus dua titik air mati itu. Tuakau, tidak tahukah engkau ataukah pura-pura tidak tahu bahwa ada seseorang yang amat memperhatikan dirimu, yang amat cinta kepadamu. Tuakau, lupakanlah siang HWI karena di sini ada Giaklan yang sanggup mencintaimu sampai mati, yang setia dan yang akan membelamu dengan seluruh jiwa raganya, gadis itu telah memaksa hatinya untuk membuka rahasia perasaannya, kini ia terengah-engah dan menangis. Sejenak kuhan bu termenung. Tentu saja dia tidak buta. Tentu saja. Dia dapat menduga sedikit-sedikit bahwa kebaikan Giaklan kepadanya tentu ada dasarnya, akan tetapi, mendengar pengakuan cinta yang terus terang, seperti itu, mendengar pengakuan kasih yang demikian mendalam, ia terkejut dan terharus sekali. Giaklan, moi-moi, ah, betapa mulia hatimu, ia merabah kepala itu dan mengelus rambut. Yang hitam dan halus. Sentuhan ini memecahkan air metu Giaklan sehingga tangisnya makin sesenggupkan, bahkan gadis itu lalu menubruk dan menyembunyikan mukanya di dada kuhan bu sambil menangis terisak-isak. Tuakko, tuakko ia berbisik, penuh keharuan, juga kebahagiaan. Kuhan bu adalah seorang muda yang teguh hatinya, dan seorang muda yang selalu menjaga tindakannya. Peristiwa yang dihadapinya kali ini sungguh pun amat menguncang hatinya, namun tidak membuat ia kehilangan akal dan kesadaran. Ia membiarkan gadis itu melampiaskan perasaannya menangis di atas dadanya. Kemudian setelah tangis itu agak merda, ia memegang pundak Giaklan dan dengan halus mendorong gadis itu sambil berkata, Lan Moi, tenangkan hatimu dan marilah kita bicara dengan hati terbuka dan pikiran sadar, Giaklan sudah dapat menguasai hatinya. Ia mundur sedikit dan duduk menyusuti air matanya, kemudian memandang wajah pemuda itu dengan metu sayur dan muka kemerahan karena merasa malu dan jengah. Tuakko, kau tentu akan memandang rendah kepadaku setelah pengakuan tadi tidak semestinya. Seorang gadis mengaku cinta? Ah, tidak sama sekali, Lan Moi. Bahkan aku menjadi kagum akan kejujuranmu, aku menjadi terharu dan berterima kasih kepadamu bahwa seorang gadis seperti engkau ini, cantik jelita, kaya raya, liai pula sudah sudi melimpahkan cinta kasih kepada seorang seperti aku. Ah, kalau begitu engkau juga mencintaiku, Tuakko gadis itu memandang dengan sinar mata. Sayu, penuh harapan. Kuan Bu merasa tidak tega untuk menolak begitu saja. Gadis ini amat cantik, dan amat baik terhadap dirinya. Tidaklah sukar untuk menjatuhkan cinta kasih kepada seorang gadis seperti Gioklan ini akan tetapi Ia tidak akan mampu melupakan siang HWI, tak akan mampu melupakan penderitaan-penderitaan gadis bekas nona majikannya itu, dan terlebih lagi, tidak akan mampu ia melupakan dua kali ciumannya yang dihadiahi tamparan-tamparan oleh siang HWI. Lan Moi, aku akan menjadi seorang pemikat dan pembohong kalau aku mengaku cinta begitu saja kepadamu. Aku suka kepadamu, hal ini sudah jelas akan tetapi tentang cinta, kiranya aku belum berhak menyatakannya kepada gadis manapun juga. Harap kau ketahui, Moi Moi aku seorang pemuda yang miskin dan bodoh, dan yang jelas sekali, aku tidak akan bicara tentang cinta dan jodoh sebelum aku berhenti menyari dan membalas denda musuh besarku. Aku tahu engkau masih mencinta gadis si Bu Gioklan berkata dengan wajah berduka. Kuan Bu memegang tangannya. Ku rasa tidak Moi Moi. Memang dahulu aku mencintainya, akan tetapi aku bukanlah seorang yang begitu bodoh sekali sehingga akan nekat saja mencinta seorang yang jelas membenciku, dan berkali-kali menghina kau. Tidak, kalau nona bu membenciku aku pun akan berusaha sekuat tenaga menjauhinya, untuk melupakannya wajah Gioklan berseri dan ia pun melompat bangun. Di sudut hatinya, ini menemukan harapan baru dan ia percaya bahwa dia akan dapat membuat Kuan Bu melupakan siang HWI, dan dia percaya bahwa akhirnya dia akan berhasil memiliki hati dan cinta. Kasih pemuda yang amat dikaguminya ini. Sambil tersenyum manis ia menarik bangun pemuda itu dan berkata, Ah, apa-apaan kita ini bicara tentang hal yang bukan-bukan? Kita lupa sedang melakukan perjalanan penting sekali. Mari, tuaku aku ingin cepat-cepat menjumpai ibumu dan memboyongnya ke rumahku. Kuan Bu melompat bangun dan seketika kekeruhan di wajahnya pun lenyap ketika ia teringat kepada ibunya. Sudah lama ia meninggalkan ibunya dan hatinya sudah hamat merindukan orang tua itu. Ia ingin cepat-cepat pula bertemu dengan ibunya, selain karena sudah rindu ingin menjemput ibunya mengajak ke rumah suhengnya. Juga ada satu hal yang membuat ingin sekali ia bertemu ibunya. Ia ingin sekali bertanya kepada ibunya tentang alihnya. Ia telah dimaki orang sebagai anak haram dan dahulu ia tidak dapat bertanya kepada ibunya karena orang tua itu keadaannya masih seperti orang bingung saking beratnya penderitaan batin yang ditanggungnya karena dahulu kehilangan putranya. Kini, Kuan Bu mengharapkan akan mendapat penjelasan ibunya tentang makian anak haram yang dilontarkan oleh keluarga Bu dan murid-muridnya kepadanya dahulu. Karena dua ekor kuda yang mereka dapatkan dari para pengawal adalah binatang-binatang pilihan yang kuat dan baik, maka perjalanan itu dapat dilanjutkan dengan cepat. Ketika mereka berdua memasuki dusun KWI Chun, Kuan Bu menghentikan kudanya dan memandang dusun kecil itu dengan terharu. Inilah tempat tinggal keluarga ibuku? Katanya perlahan seperti kepada diri sendiri, Giyok Lan memandang pemuda itu dan ia maklum bahwa dusun ini tentu saja menimbulkan kenang-kenangan tidak menyenangkan bagi pemuda itu. Maka ia berkata, akan tetapi kau bilang ibumu berada di kuil Kuan Imbio, lebih baik kita cepat-cepat ke sana Tua Ko, diingatkan kepada ibunya, Kuan Bu menjadi gembira lagi. Kulil itu berada di luar dusun. Mari mereka membalapkan kuda menuju kuil tua yang berada di tempat sunyi jauh di luar dusun KWI Chun. Kuan Bu datang dua orang nikau yang berada di luar kuil itu berseru girang ketika melihat. Masuknya pemuda ini menuntun kudanya bersama seorang pemuda tampan yang juga menuntun kudanya, memasuki pekarangan kuil itu. Seorang di antara kedua nikau itu lalu tergesa-gesa masuk ke dalam kuil dan tak lama kemudian muncullah ibunya bersama Changel N. Nikau yang sudah tua. Ibunya juga kelihatan tua padahal B. H. H. Yokim pada waktu itu ia belum ada 50 tahun usianya, paling banyak 41 atau 2 tahun. L. B. U. Kuan Bu lari dan berlutut di depan ibunya, memeluk kaki ibunya yang berdiri tertegun, kemudian ibu ini pun mengangkat bangun putranya, memeluk dan menangis saking girangnya. Kuan Bu! Kuan Bu! Betapa rinduku kepadamu anakku! Ibu dan anak itu bertangis-tangisan. Dan Giyok Lan yang menyaksikan ini, tak dapat menahan air matanya sehingga para nikau memandangnya dengan heran karena baru sekarang mereka melihat pemuda yang begitu ganteng akan tetapi juga begitu mudah menangis. Omi Tohut, syukur yang kau datang, Kuan Bu! Ibumu setiap hari merindukanmu dan berduka sehingga kami khawatir kalau-kalau dia akan jatuh sakit. Kuan Bu! Sebaiknya kau ajak ibu memasuk agar leluasa bercakap-cakap dan, Kongcu ini tsyang ini kau memandang kepada Giyok Lan. Kuan Bu yang sudah melepaskan keharuannya tertawa. Dia ini bukan seorang Kongcu, melainkan seorang Xochia, katanya kepada para nikau yang menjadi bengong, kemudian mereka tersenyum dan maklum mengapa pemuda itu begitu mudah mengucurkan air mata, kiranya seorang wanita. Ibu, dia adalah nona Fo'a Giyok Lan, adik kandung suhangku Giyok Lan cepat maju memberi hormat kepada ibu Kuan Bu dan orang tua ini memandang penuh selidik, kemudian memegang tangan gadis itu dan menariknya. Tentu engkau seorang nona yang amat baik Budi dan menjadi sahabat baik anakku. Marilah masuk, kita bicara di dalam. Nyonya yang sebelah matanya buta itu membawa putranya dan Giyok Lan ke ruangan belakang di mana mereka bertiga dapat bercakap-cakap tanpa gangguan. Tadinya ibunya memandang dengan sikap agak ragu-ragu kepada Giyok Lan akan tetapi ia menjadi lega ketika putranya berkata, Ibu, Lan Wai itu adalah seorang sahabat baik yang sudah mengetahui akan riwayat kita, bahkan dia membantuku dalam usahaku mencari musuh besar kita. Ah, terima kasih, nona. Engkau sungguh baik sekali, katanyonya itu dengan girang, kemudian ia memegang tangan anaknya sambil bertanya penuh keterangan. Bagaimana dengan usahamu itu, anakku? Sudah berhasilkah engkau menemukan dia wajah Kuan Bu menjadi muram seketika, ia menjeleng kepala. Sudah banyak aku merantau dan mendengar, banyak pula orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti musuh besar kita kudatangi, akan tetapi mereka itu bukan musuh besar kita, Ibu. Sungguh anakmu ini tidak ada gunanya akan tetapi aku bersumpah akan terus mencarinya sampai dapat, Ibu. Nyonya itu melepaskan tangan Kuan Bu dan kembali duduk bersandar di kursinya sambil menghela nafas penuh kekecewaan. Kemudian ia berkata, Memang tidak mudah bagimu, anakku. Engkau selamanya belum pernah melihat mukanya dan hanya akulah seorang yang akan dapat mengenal dia, bila mana dan dimanapun. Dan aku harus dapat membalas dendam ini. Engkau harus dapat menyeret dia ke depan kakehku untuk kubunuh dia. Sebelum si laknat itu mati di kakiku, aku takkan mau mati, aku tidak akan mau mati sebelum dapat membalas dendam kepada si Jahanam. Nyonya itu bicara penuh semangat dan sudah bangkit berdiri dari kursinya mengepul tinju. Melihat keadaan nyonya ini, Giyoklan bergidik. Ia dapat melihat bahwa Ibu Kuan Bu ini dahulunya seorang wanita yang cantik jelita, dan mendengar kera bicaranya, tentulah bukan seorang dusun biasa. Kini ia melihat sinar maut memancar dari metu yang tinggal sebuah itu napas yang panas seperti api melalui hidung yang berkembang kempis dan teranglah oleh Giyoklan. Betapa hebat dendam yang diderita oleh Ibu Kuan Bu, akan tetapi dia dapat membayangkan betapa sakit hatinya itu kalau suaminya, orang tuanya, dan seluruh keluarganya terbunuh oleh musuh besar itu. Karena maklum akan hal ini, Giyoklan menekan rasa ngerinya dan ia pun menundukkan mukanya. Harap Ibu suka tenangkan hati dan pikiran. Aku bersumpah untuk mencari musuh kita sampai dapat dan menyeretnya ke depan kaki Ibu. Sekarang aku hanya datang untuk menjemputmu, Ibu. Aku hendak menitipkan Ibu di rumah Suheng, di rumah adik Fo'a Giyolan ini yang tinggal di kota Kamsinhu. Eh, mengapa begitu, Kuan Bu? Sudah baik-baik aku tinggal di Kuan Imbyo ini bahkan aku sudah berjanji kepada ketua kuil ini bahwa kalau musuh besar kita sudah dapat kita balas aku ingin menjadi Nikou di sini, mengabdi kepada Kuan Impausat. Selama dendam masih terkandung di hati, tidak mungkin aku dapat menjadi Nikou. Pula, dengan menumpang di rumah Nona ini, bukankah berarti kita akan mengganggu dan memberatkan beban keluarga? Tidak sama sekali, Bibi. Kami akan senang sekali apabila Bibi Suh ditinggal bersama kami di Kamsinhu. Semenjak kecil kami, yaitu saya dan Siak Lung Koko telah ditinggal mati Ibu kami, sedangkan ketika masih kecil, kami berdua telah ditinggal pergi oleh ayah yang berdagang di luar kota. Kalau Bibi Suh ditinggal bersama kami, hitung-hitung kami mendapatkan seorang ibu, gadis itu berhenti dan mukanya berubah merah karena tanpa disengaja ia telah berbicara terlanjur. LBU. Aku sengaja datang menjemput ibu karena hal ini didesak oleh Suheng dan juga Nona Gialan ini kalau ibu tinggal bersama keluarga mereka, aku akan merasa tenang dan lapang, dapat mengerahkan seluruh tenaga dan mencurahkan seluruh perhatian untuk mencari musuh kita karena aku yakin bahwa keadaan ibu terjamin di sana. Harap ibu tidak menolak. BHS Yoki menghela nafas panjang. Melihat sikap dan mendengar suara anaknya, ia mengerti bahwa kalau ia berkeras menolak, tentu anaknya akan kecewa sekali dan sebagai seorang tua ia dapat maklum bahwa tentu ada apa-apa antara putranya dan Nona yang cantik jelita ini. Baiklah, baiklah. Aku hanya menurut semua kehendakmu, Buji, Kuan Bu kelihatan girang dan... Demikian pula Giyok Lan yang segera berkata. Perjalanan ini amat jauh dan tidak mungkin ibumu harus menunggang kuda, tuaku. Biar ku cari sebuah kereta untuk bibi tanpa menanti jawaban, gadis ini sudah bergegas keluar. Kuan Bu menghela nafas dan membiarkannya saja karena memang ibunya perlu sekali dengan kendaraan itu untuk melakukan perjalanan jauh. Kemana dia hendak mencari kereta? Jangan khawatir, ibu. Nona Foa Giyok Lan adalah seorang yang kaya raya, tentu dia akan membeli sebuah kereta untuk ibu. Dan kita tidak perlu merasa malu terhadap dia, ibu. Percayalah, hubungan antara kami sudah seperti saudara sendiri, karena kami pernah berjuang sehidup semati menghadapi penjahat-penjahat. Maka aku pun tidak merasa ragu-ragu lagi menitipkan ibu di rumahnya, tidak pula merasa sungkan melihat dia hendak membeli sebuah kereta untuk ibu, nyonya itu mengangguk-angguk. Kuan Bu, tahukah engkau bahwa nona itu amat mencintaimu Kuan Bu tercenggang dan kagum akan ketajaman pandang mati ibunya. Ia mengangguk. Aku tahu, ibu. Bahkan dia telah menyatakan secara terus terang kepadaku, dan engkau juga mencintainya. Aku belum dapat memutuskannya dan aku tidak akan berbicara tentang cinta dan perjodohan sebelum musuh besar kita dapat terbatas. Bagus, anakku. Engkau memang seorang anak yang baik. Aku girang mendengar keputusanmu ini dan kalau Tian mengizinkan kita membalasnya, agaknya gadis itu akan menjadi seorang istri yang amat baik bagimu, baru bertemu saja aku sudah suka kepadanya. Dia cantik jelita, cerdik, dan berwatak polos. Aku akan suka sekali mempunyai mantu seperti dia. Dia kelihatan lincah akan tetapi halus budi tidak seperti nonas yang HWI yang galak. Kuan Bu cepat menundukkan mukanya agar sinar muram yang menyelimuti wajahnya tidak tampak oleh ibunya ketika ia mendengar disebutnya nama siang HWI. Cepat-cepat ia berkata untuk mengalihkan percakapan. Bolehkah aku sekarang mengetahui nama ayahku, ibu? Tidak boleh, tidak bisa ku beritahu kepadamu. Kuan Bu, dengarlah baik-baik. Semenjak malapetaka itu menimpa diriku, menimpa keluargaku yang semua terbunuh penjahat dan mataku yang sebelah dibikin buta, aku bersumpah takkan menyebut-nyebut nama seluruh keluargaku sebelum aku berhasil membalas sakit hati kepada musuh besar kita itu. Nah, sekarang kau mengerti dan jangan kau bertanya-tanya lagi sebelum kau mampu menyeret penjahat itu ke depan kakiku. Setelah dia tertangkap, baru akan ku beritahu kepadamu akan segala hal, tentu saja Kuan Bu menjadi terharu dan tidak berani lagi bertanya. Terdengar suara roda kereta dan ringkik kuda di depan kuil dan tak lama Giyok Lan melangkah masuk dengan wajah berseri. Kereta sudah siap. Chang Ine Kou mengangguk-angguk menyatakan persetujuannya ketika Kuan Bu dan ibunya menjelaskan kehendak pemuda itu memboyong ibunya ke Kamsin Hu dan berangkatlah kereta ditarik dua ekor kuda, dikusiri oleh Kuan Bu sendiri dan dikawal oleh Giyok Lan yang menunggang kuda. Mengingat akan keadaan ibunya yang lemah perjalanan dilakukan perlahan-lahan sambil menikmati tempat-tempat yang dilalui, bahkan untuk menyenangkan hati ibu Kuan Bu, Giyok Lan yang membawa bekal banyak uang itu sengaja mengajak orang tua ini pelesir, bermalam di penginapan-penginapan mewah dan makan di restoran-restoran besar sehingga ibu pemuda itu makin suka kepada gadis ini agak terhiburlah hatinya itu yang selama ini bersembunyi di dalam kuil yang sunyi, dengan perlindungan dua orang muda yang gagah perkasa ini perjalanan dilakukan dengan aman dan selamat karena tidak ada penjahat berani mengganggu. Nona Giyok Lan, engka seorang anak yang amat baik budi. Kami ibu dan anak sungguh telah berhutang budi besar kepadamu, katanya itu ketika mereka bermalam di sebuah penginapan besar. Mereka menyewa dua kamar, sekamar untuk Giyok Lan dan ibu Kuan Bu, sedangkan sekamar lagi untuk Kuan Bu. Ah, berkali-kali bibi berkata demikian. Sesungguhnya, saya tidak melepas budi karena selain Kuan Bu Koko adalah sute dari kakakku sendiri sehingga boleh dibilang di antara kami adalah saudara seperguruan, juga Bu Koko telah menjadi sahabatku yang paling baik. Kalau saja bibi tahu betapa beberapa kali saya terancam bahaya dalam pertempuran dan seandainya tidak ada Bu Koko yang menolong, tentu hari ini tidak ada Fo'ah Giyok Lan lagi, gadis itu tersenyum manis dan nyonya itu menjadi tertarik sekali, memegang tangan gadis itu dan berkata lirih. Engkau amat mencinta puteraku, bukan wajah Giyok Lan menjadi merah sekali sampai ke leher dan telinganya, akan tetapi sambil menundukan muka, ia tersenyum dan mengangguk. Percayalah, anakku. Setelah selesai urusan balas dendam, aku akan menekan Kuan Bu agar suka mengambil pilihanku menjadi istrinya, dan pilihanku bukan lain adalah engkau. Giyok Lan menjadi makin malu, akan tetapi hatinya menjadi besar sekali. Dengan suara lirih ia berbisik. Terima kasih, Bibi, sementara itu, di dalam kamarnya. Kuan Bu gelisah karena lagi-lagi pikirannya diganggu oleh bayangan siang HWI. Tak pernah ia dapat melupakan gadis itu dan ia menjadi berduka sekali mengingat akan nasib gadis itu. Betapa sengsara hati siang HWI. Melihat ayahnya terbunuh, keluarganya terpaksa mengungsi dan mungkin sekarang gadis itu pun sedang merana seorang diri. Apakah siang HWI kembali kepada ibunya yang sudah mengungsi kedusun entah di mana? Tak mungkin. Gadis itu amat keras hati, dan tentu tidak akan berhenti berusaha sebelum membalas dendam kematian ayahnya. Kalau membalas kepada suhengnya dan sucinya, tentu gadis itu akan membuang tenaga sia-sia belaka, bahkan ada kemungkinan akan celaka di ujung pedang suhengnya dan sucinya yang lihai. Ataukah gadis itu melampiaskan dendamnya kepada para tokoh yang pro-kaisar dan menggabungkan diri dengan para pemberontak lainnya yang amat banyak jumlahnya. Teringat akan ini, Kuan Bu berduka sekali.